Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan bahas mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk part yang pertama oke disini kita akan mulai ya yang pertama-tama kita akan berpikir sepatu manakah yang akan kamu gunakan ketika melewati area berumpur apakah sepatu bud atau sepatu hak tinggi jadi disini ada dua pilihan nah menurut kalian mana sih yang kalian pilih ketika melewati area berumpur tentu saja kita akan memilih sebaiknya menggunakan sepatu bud tapi alasan pastinya apa sih ya nah yang pertama-tama alasan pastinya adalah bahwa sepatu bud ini memiliki area permukaan yang sangat luas dibandingkan dengan yang hak tinggi ini ya dia sangat lancip dan sepatunya itu akan lebih mudah ketika melewati area berumpur seperti itu jadinya ya nah sekarang kita lanjut lagi ke yang berpikir kedua angsa dapat dengan mudah mencari makanan di tempat yang berumpur mengapa angsa dapat memiliki kemampuan seperti itu jadi berbeda dengan si ayam coba kita perhatikan bentuk tubuh dari si angsa yang terutama bagian kakinya nah bagian kaki ini sama kayak sepatu bud dia mempunyai area permukaan yang cukup luas berbeda dengan halnya ayam ayam itu kan cekernya nggak ada selaputnya ya makanya si angsa ini dapat melewati lumpur tanpa dia langsung terperosok atau terjerembab oleh si lumpur atau terjebak ya bahasa Indonesia bakunya nah permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil jadi semakin luas ya kaki atau luas areanya itu akan semakin kecil energi yang dihasilkan nah sehingga angsa tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur nah itu adalah logika kita nah selanjutnya kita akan membahas mengenai tekanan kalau kita udah tadi berpikir mengenai dua itu sekarang kita akan membahas tekanan nah kita akan buka pengertiannya tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja tiap satuan luas permukaan atau bidang yang ditekan nah tekanan disini itu terbagi dari tiga yang pertama adalah tekanan zat padat yang kedua adalah tekanan zat cair yang ketiga adalah tekanan gas jadi ada tiga ya untuk tekanan ini sekarang kita akan bahas mengenai ke tekanan zat padat konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya yang pada luas suatu permukaan sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda itu kita simulkan dengan F semakin besar maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar contohnya disini ada koin ya koin kalau misalkan kita letakkan dia horizontal dia akan seperti ini yang mempunyai luas permukaan yang sangat luas seperti ini nah jadi area permukaannya sangat luas nah disini ada plastisin atau lilin pemainan ya kita bisa membuktikannya untuk tekanan zat padat bagaimana kalau misalkan kita tekan ya nantinya ini kita tekan tapi kita harus tahu terlebih dahulu sebaliknya semakin luas permukaan suatu benda tekanan yang hasilkan semakin kecil nah berarti tadi semakin luas suatu benda ini kan luas ya yang si koin ini kalau kita letakkan di horizontal semakin luas maka tekanannya semakin kecil yang dimana kalau kita lihat simak sama animasi ini ya dia akan bergerak turun oke kita ulang lagi sekali lagi ya kita akan ulang lagi lihat seperti ini adik adik ya turunnya gak terlalu banyak berbeda kalau misalkan ya dia luas permukaannya sedikit nah seperti ini nih koinnya yang dikita dirikan ya kalau kita tekan dia bisa lebih menekan ya sama sepatu hak ya ini kita ibaratkan sepatu hak yang ini adalah si sepatu bootsnya nih ini boots ini hak seperti itu jadi konsep tekanan pada zat padat zat padatnya yaitu pas disini ya oke kita lanjut lagi ke video supaya kita lebih mengerti lagi konsep dari tekanan oke disini ya kalian tau paku kan ya ada paku ada palu kenapa paku yang lancip yang berada di tembok lancipnya itu lebih mudah dibandingkan dengan yang permukaannya dan yang lancipnya itu kita pukul ya nah konsepnya kalau misalnya luas areanya kecil dan tekanan besar itu akan lebih mudah untuk menekannya berbeda kalau misalkan kita palu luas permukaannya lebih luas maka tekanannya akan semakin kecil nah ini adalah konsep dari tekanan zat padat konsepnya seperti itu yang penting luas permukaannya jangan terlalu luas kita lanjut lagi secara matematis umus dari tekanan ini kita masuk ke fisikanya ya umusnya adalah p sama dengan f per a dimana kalau kita lihat gambarnya p itu adalah tekanan tekanan itu akan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan bidang ya nah selanjutnya keterangannya apa p itu tadi tekanan ya dengan simbolnya itu nanti pascal ya satuannya pascal simbolnya p atau ada juga yang menyebutkan satuannya itu newton per meter persegi untuk f yaitu kita tahu ya gaya satuannya newton nah sedangkan a itu adalah luas bidang atau meter persegi nah sekarang kita metaforakan si rumus dari tekanan ini tekanan zat padat ke dalam kehidupan sehari kalau kamu kebanyakan gaya tapi tidak punya tampang hasil hidup kamu akan bakal penuh tekanan kalau kamu kebanyakan gaya tapi tampang kamu bisa mengimbangi gaya bisa jadi tekanan hidup kamu berkurang tapi anehnya kalau kamu tidak banyak gaya walaupun tampang keren atau pas-pasan tidak bakal banyak tekanan di hidupmu nah sekarang kita lihat lagi kesimpulannya apa hidup itu jangan kebanyakan gaya ingat pesan-pesan ini ini merupakan sebuah metafora dari rumusnya kita lanjut lagi untuk ke contoh soalnya biar lebih mudah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah A gaya tekanan dan masa benda B gaya tekanan dan gaya gravitasi C luas bidang tekanan dan gaya tekan D merupakan luas bidang tekan dan gaya gravitasi yang manakah menurut jawaban kalian silahkan berpikir dalam waktu 5 detik 1 2 3 4 5 jawabannya adalah yang C luas bidang tekan dan gaya tekan alasannya apa karena tekanan sebanding dengan gaya yang bekerja tadi ya ada gambarnya di sebelah rumus dan berbanding dengan luas bidang tekan seperti itu ya kita lanjut lagi upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar nah ini menyangkut tadi yang paku ya A mengurangi gaya tekan dan memperbesar luas bidang memperluas bidang bukannya semakin kecil ya tekanannya ya B mengurangi gaya tekan dan memperkecil luas bidang mengurangi gaya tekan otomatis tekanan juga akan berkurang bukan membesar ya yang C meningkatkan gaya tekan dan memperbesar luas bidang lagi-lagi memperluas bidang seharusnya memperkecilnya ya kalau meningkatkan gaya tekan benar yang D meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang nah ini baru jawabannya benar adalah yang D sebabnya apa apabila semakin besar luas alas bidang tekan maka tekanannya semakin kecil nah sini ada bacaan luas alas ya sebaliknya apabila semakin kecil luas alas bidang tekan maka tekanannya semakin membesar jadi jawabannya seperti itu sebuah kubus besi yang memiliki panjang sisi 10 cm diletakkan di atas meja yang luas permukanya 4 meter persegi jika berat kubus itu adalah 60 N maka tekanan yang dihasilkan kubus besi tersebut adalah oke kita lihat opsiennya terlebih dahulu A nya 8000 N per meter persegi B nya 6000 N meter persegi C nya 4000 N meter persegi dan D nya 2000 N meter persegi nah sekarang rumusnya adalah untuk tekanan V per A kubus nah kita akan gambar kubus itu kan bentuknya seperti ini ya kubus oke kubus itu kan terdiri dari 6 persegi ya kubus itu terdiri dari 6 persegi nah tadi yang namanya alas alas dari persegi itu kan bentuknya alas dari kubus adalah bentuknya persegi seperti ini ya maksudnya maaf ya tidak ada kesalahan nah untuk rumus luasnya apa luasnya adalah kan S kali S ya untuk persegi atau A nya itu sama dengan S dikali S ya berarti A kubusnya A kubusnya itu adalah S kali S nah kita udah tau ya logika berpikirnya seperti itu nah diketahui S nya itu tadi ya disini panjang sisinya 10 cm maka kita rubah ke meter naik 2 tangga yaitu menjadi 0,1 meter nah selanjutnya A meja nah A meja ini merupakan data yang tidak dibutuhkan atau tidak relevan ya F itu sama dengan gayanya atau bisa dibutuhkan W atau 10 60 N bukan 10 ya 60 N nah ditanyakan itu adalah tekanannya maka kita jawab menggunakan mencari si A nya dulu si F nya udah ada si A nya si kita akan mencari F nya udah ada kita akan mencari A nya A kubus kita tidak membutuhkan mejanya kita membutuhkan si kubusnya karena yang ditekan adalah si kubus tekanan yang dihasilkan kubus bukan tekanan yang dihasilkan di atas meja maka kita membutuhkan si A nya jadi kita masukkan nih si S nya 0,1 dikali 0,1 maka jawabannya adalah 0,01 nah baru kita masukkan ke rumusnya tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas permukaan jadi P sama dengan 60 per 0,01 F nya itu lihat dari sini ya dan aku bos itu dilihat dari sini dan selanjutnya maka P sama dengan 60 dibagi dengan 0,01 jadi per ini kita bisa dengan rubah menjadi pembagi nah selanjutnya atau bisa kita rubah si 0,01 ini menjadi 1 per 100 kalau kita ingat lagi pembagian bisa kita rubah menjadi perkalian jika dia dibalik dari penyebut ke pembilang dari pembilang ke penyebut maka seperti ini nah yang namanya 100 per 1 itu akan menghasilkan 100 saja ya angka berapapun yang dibagi dengan 1 yaitu angka itu maka hasilnya adalah P nya 6.000 jelas jawabannya adalah yang B oke kita lanjut lagi ini adalah soal latihan kalian ya coba kalian kerjakan dan kalian nanti kirim ke ke classroom oke kita lanjut lagi ke tekanan jad cair nah tekanan jad cair itu ada 3 yaitu tekanan hidrostatis hukum Archimedes dan hukum Pascal kita lanjut ke tekanan hidrostatis dulu ya kedalaman jad cair dan masa jenis jad cair mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh jad cair dan disebut dengan tekanan hidrostatis jadi kedalaman sama masa atau berat itu akan mempengaruhi tekanan oke semakin dalam jad cair semakin besar tekanan yang dihasilkan semakin besar masa jad jenis cair ya masa jenis jad cair itu semakin besar pula tekanan yang dihasilkan oke secara matematis rumus dari tekanan itu adalah P sama dengan W per A kalau tadi itu F kalau benda padat ya kalau benda cair itu W nah dimana karena ini berat itu merupakan rumusnya masa dikali dengan gravitasi atau si masa ini bisa kita cari dengan Rho dikali dengan V atau kecepatan ya nah kecepatan sama dengan H dikali A nah keterangannya P itu kita udah tau tekanan W itu berat jad cair A itu luas bidang ya A itu luas bidangnya W berat jad cair A luas bidang sekarang kita lanjut lagi karena kita bisa merubah ya kita lihat sebelumnya terlebih dahulu yang ini gimana sih pak cara merubahnya oke P sama dengan W per A ya tadi W nya itu kan M dikali G maka M dikali G itu per A sekarang kita lihat lagi M M itu kan Rho per V maka kita ganti si M ini menjadi Rho dikali V dikali G per A ini kan masih tekanan ya nah sekarang si V ini kita ganti menjadi H dikali A I dikali Rho dikali V ya V itu karena tadi udah kita ubah ya menjadi H ini H ya dikali dengan A dikali dengan G per A makanya nanti rumus tekanan itu akan berubah menjadi seperti ini ya Rho dikali G dikali H dikali A per A atau tekanannya Rho dikali G dikali dengan si H oke ini adalah keterangan-keterangan dari simbol-simbol ini ya jadi ada masa itu kilogram masa jenis jat cair kilogram per meter kubik dan G itu adalah percepatan gravitasi atau meter per second kuadrat atau persegi dan H itu adalah tinggi zat cair atau kita sebut dengan M oke kita lanjut dan V itu merupakan volume meter kubik oke kita akan melihat video ini ya ini oke kita akan melihat video ini yang dimana ya kalau kita lihat biasanya ini kan ada air ya bagaimana kalau misalkan kita lubangi di ketinggian yang berbeda ya nah tekanannya pun akan berbeda nah misalkan kita buat ya ketinggian yang berbeda tinggi 1 tinggi 2 tinggi 3 tinggi 4 tinggi 5 yang manakah menurut kalian yang kalau kita bolongin itu paling panjang keluar airnya yang mana coba kalau anda jawabannya 5 berarti benar ya karena semakin ke bawah atau semakin dalam yang tadi ya semakin dalam semakin tekanannya semakin besar nah ini adalah namanya tekanan hidrostatis kita lihat ya pembuktiannya apakah benar dan kita akan mulai nah kita lihat nih disini ini ada less pressure atau tekanan rendah yang di bawah itu more pressure atau banyak tekanan ya nah misalkan kita tusuk ya dia tekanannya gak panjang ya gak ke depan nah kalau misalkan yang kedua itu lumayan panjang daripada tekanan pertama makanya kenapa ini disebut dengan tekanan rendah kalau sini nah paling bawah itu makin panjang tekanan namanya kenapa namanya more pressure dan less pressure oke nah dari konsep itu kita tahu ya bahwa semakin dalam tekanannya akan semakin tinggi yang menyebabkan air itu muncul lebih panjang gitu ya nah konsep ini kita gunakan pada kehidupan sehari-hari yaitu tandon air tandon air biasanya kenapa selalu ada di bawah itu tekanannya semakin tinggi ya itu alasannya ya jadi kita sudah tahu nih tandon air kenapa sih ada selang di bawahnya gitu ya nah selanjutnya ini juga digunakan oleh bendungan bendungan itu selalu di bawah ini biar tekanannya besar gunanya apa untuk pembangkit listrik ya seperti itu jadi gak mungkin bendungan disini ya maka gak ada tekanannya nah begitu juga dengan kapal selam ya kapal selam mempunyai tekanan yang sangat canggih nih kapal selam ini ada di bab mana-mana ya sampai di bab semester 2 ini nah selanjutnya kita lihat ya apakah kamu mengetahui bahwa manusia hanya mampu menyelam hingga kedalaman kurang lebih 20 meter hal ini dikarenakan paru-paru manusia tidak dapat menahan tekanan yang besarnya lebih dari 240 ribu pascal jadi manusia itu paru-parunya gak bisa menahan jadi kalau misalkan ada di dalam air di palung mariiwana itu bisa-bisa paru kita udah jebol atau darah-darah seperti itu nah kita lanjut lagi ini hukum Archimedes apa bahan yang digunakan kapal selam untuk menahan tekanan air laut ya kalau kalian jawabannya besi salah yang benar adalah salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan hidrostatis air laut yang sangat besar adalah baja ya mengapa kapal selam maupun kapal laut lainnya yang terbuat dari baja tidak tenggelam padahal masa jenis baja jauh lebih besar daripada masa jenis air laut jadi baja itu kan lebih berat daripada air laut ya kalau kita lihat nah jawabannya ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air beratnya seolah-olah berkurang seperti itu nah berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air disebabkan oleh adanya gaya apung atau bisa kita simbolkan dengan FA yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda nah gambarnya seperti ini ini ada gaya apung ya kalau di batu dia menahan ke atas dan juga ada gaya berat yang menahan ke bawah simbolnya kalau gaya apung itu FA gaya berat itu WBA dan resultan adalah hasil dari gaya resultan itu hasil ya resultan dari gaya itu adalah F simbolnya F doang ya kalau gaya apung FA jadi jangan sampai kebalik nah secara matematis gaya apung tadi bisa kita tulis F sama dengan WBU per WBA sehingga WBA sama dengan WBU per FA ya dan ini adalah dua rumusnya nah keterangannya apa F itu gaya apung dengan satuannya Newton sedangkan WBA itu berat benda cair dengan satuannya juga adalah Newton dan WBU itu berat benda di udara atau satuannya juga dengan Newton jadi di air itu ada air ada udara ya oke kita lanjut lagi bunyi hukum Archimedes Archimedes juga berteori nih mengenai hukumnya jika benda dicilupkan ke dalam jat cair maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat jat cair yang didesak oleh benda tersebut oke ini cerita unik ketika Archimedes menemukan tekanan jat cair ya dan ini juga biasanya terjadi ketika kita mempunyai bak mandi ya waktu kecil mungkin ya ketika kita masuk airnya itu akan meninggi nah tinggi air itu sesuai dengan berat jenis kita ya nah ini adalah ketika Archimedes menemukan hukumnya ya jadi dia gak hanya sekedar mandi tetapi menemukan gitu ya dia masuk yang awalnya airnya penuh menjadi tumpah nah air yang tumpah itu merupakan tekanan jat cair yang sesuai dengan masa berat kita nah jadi gini ada ceritanya si Archimedes kala itu ya ditanyai oleh raja mengenai apakah mahkota saya itu terbuat dari emas kata sang raja nah setelah itu Archimedes berpikir sangat lama ya sehingga dia hari ke hari tiba-tiba dia pada suatu saat dia mandi nah saat mandi itu ketika dia masuk lalu berendam air itu tumpah dan dia berpikir dan menghitung ternyata tumpahan itu adalah sama dengan berat dia nah mahkota emas tadi mempunyai berat yang sudah diketahui Archimedes dan bisa dibuktikan ketika dicerupkan nah penemuan Archimedes ini ketika dia masuk bak mandi dan kita tahu bahwa dia menemukan hukumnya langsung dia berteriak Eureka Eureka oke nah selanjutnya si Archimedes memanggil bukan memanggil ya si Archimedes itu dia bertemu sang raja kembali dan menanyakan bahwa mahkota itu ya tentang mahkota itu dan Archimedes menjawab bahwa mahkota itu terbuak dari perak tekanannya itu berbeda dan pembuat mahkotanya itu akhirnya di hukum mati seperti itu penukmuan hukum Archimedes dan ini adalah mimnya ya ya jadikan kalau kita tahu bahwa si Archimedes itu menemukan ketika kita masuk ke dalam air ya masa airnya itu akan sama sesuai dengan berat kita tapi ketika kita menggunakan si minyak kita tidak bisa tenggelam nah langsung dia bilang masalah hukum Archimedes sambil ketawa gitu ya oke mungkin cukup sekian pertemuan pertama ini semoga bermanfaat video ini apabila ada kesalahan maaf wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh